Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pembukaannya, menelur Retno menegaskan PM Israel Benjamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian di Timur Tengah. Dengan tegas, Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya. Retno menambahkan saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir di Sidang Majelis Umum PBB. Israel sedang melancarkan serangan besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut. Menurutnya hal tersebut sebagai penanda bahwa Netanyahu tidak menginginkan adanya perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Indonesia tidak boleh berdiri bersama-besaran yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel's atrocities? Well... Thank you so much.